pokok namanya itu udah sesolotodan yang udah putih, udah pias, udah pokok namanya udah gak bisa lihat apa-apa ya Allah gimana lagi ini mamah jad oke ibu-ibu mamah jad sebelum pulang berhenti lagi di sawung disini yang dekat di babah jad ya bukan sawung yang mamah jiji yang itu ya udah bukan ada lagi sawung lah jadi gini, ibu-ibu kan banyak yang tanya mamah jad, nek itu kenapa sakit dan bagaimana pertama sakitnya gini ya bun jadi ceritanya udah lama sekitar 3 minggu yang lalu baik-baik saja, terus mamah jad juga pergi ke gunung, ke mahaji ceritanya kan karena padi mamah jad yang di sawah sudah dijual, sudah diborongkan jadi walaupun babah jad setiap hari kuling-ngarit ya mendingan pergi aja ke mahaji disana ada pekerjaan, bikin video bantu-bantu juga mahaji gitu ya sudah kita kesana, gak apa-apa izin juga sama nek, semuanya izin gitu, baik-baik alhamdulillah, nah setelah disana 2 minggu, ternyata nek sakit, sakitnya itu lambung kalau lambung, nek itu udah lama dari dulu pun lambung, cuma suka sembuh lagi sakit lagi, sembuh lagi nah kayak gitu, dan pas mamah jad ke gunung juga nek itu alhamdulillah lagi sembuh nah pas disana mamah jad 2 minggu nek itu pergi ke adadan adadan itu mau ada hajatan saudaranya yang dekat rumah ya bi almas nek itu nyambungan kesana nah disyambungannya itu sama babahnya dempyang, sebelum nyambungan itu nek dari rumah itu gak makan, belum makan gitu, pas datang kesana otomatis udah siang sudah sekitar jam 10 katanya nah disana juga gak makan walaupun ditawarin gak mau yaudahlah, katanya mau makan di Sinangbarang gitu, sedangkan dari pasir angin ke Sinangbarang itu sekitar 1 jam lebih nah di Sinangbarang itu mungkin sekitar jam 11an nah itu langsung makan basok sama mengadul nah mungkin yang namanya perut kosong langsung makan basok jadi gimana ya namanya punya penyakit lambung makan disitu nah pulang dari situ nek sakit gak geng-geng ya itu lambung dan emang ibu-ibu tau sendiri nek itu gak dijaga makanannya banyak banget makan-makanan sayuran mentah gitu makanya nek itu gak bikin video karena memang makannya itu gak ada gak ada rasa katanya nah udah itu ya dianggap biasa yaudah kayak sakit gitu sambil kerja juga karena memang lagi musim panet nek itu ada penyakit itu kerja aja gitu ya kan nah setelah itu nah itu mungkin makin lama makin parah makin parah akhirnya sakitnya sampai parah lah kayak gitu lambungnya telepon aja mamah jad ke gunung makanya mamah jad itu pulang dari gunung ngeliat nek gitu kan yaudah bantu-bantu di rumah kalau mamah jad udah pulang nah setelah seminggu lah pulang mamah jad dari gunung bersama nek gitu nek itu sakit udah mulai sembuh lagi nek itu udah mulai sembuh lagi gitu kan ada di video nek lagi bikin tape nek itu nek itu alhamdulillah juga udah sembuh lagi bikin tape nah ternyata nek itu makan tape ibu-ibu lambungnya belum sembuh total tapi nek udah makan tape karugrag lagi dua hari ngageng-goyeng lagi nek itu kayak gak ada itu lagi ya udah udah dikasih tau ya Allah nek kenapa makan tape gitu karena yang bikin tape itu Aki Ibron mau makan tape mau tape jadi nek itu ikut makan kan ada di video channel nek bikin tape nah dari situ nek tuh gong-goyeng lagi beda aja perlihatannya gitu udah gak kuat apa-apa lagi kayak gitu ya Allah nek yaudah obatnya beli lagi obat lambung nah kayak gitu nek itu dua malam dua hari kemarin itu pengen makan enak katanya kalau makan daun singkong sama sambal cikur kelihatan enak dan nek itu bikin aja sambal cikur yang pedas yang kayak biasa dan sama daun singkong enak katanya makan itu ya saya juga lihat nek itu katanya enak makannya dan mama aja juga ikut makan enak dua hari itu nek itu enak makan ya Allah pas kemarin Senin malam salah satu kan ada selawatan di Wakmun nah di Wakmun nek te nah biasa dibagi pinjuk nasi kuning itu mungkin ada santannya ya ada santannya nah sorenya itu nek itu makan sama bareng-bareng mama jihad bibi enon nek gitu semua makan nasi tumpeng di depan rumah mama jihad ya enak alhamdulillah kata nek itu enak terus nek bilang gini ya Allah katanya pengen yang seger-seger aja selalu saya bilang gak usah nek jangan makan jeruk jangan makan yang seger-seger kayak gitu apalagi yang pedas-pedas yaudah nah itu udah udah lemes banget waktu itu walaupun obatnya dikonsumsi kata tetangga itu bi-may katanya kalau lagi sakit begini ma minum asem kawak katanya dipinyu sama gula merah itu enak katanya terus di depan mama jihad nek ma jangan minum kata mama jihad nek jangan minum ya karena nek ma ada lambung gitu terus nek gak jawab dikiranya gak jawab yaudah itu kan karena udah malam udah sore sih mama jihad matidur aja nusuin dede jayana dan bibi enon juga pulang nah pas malam katanya sekitar jam 8 mama jihad itu kan jemput jihad dan bibi enon juga suka bulak balik karena jiko kan masih main nek itu ninyo asem kawak ibu-ibu satu gelas tinggi katanya sama gula enak seger katanya ya enak enak seger gitu nek itu minum disitu tuh paginya mama jihad tau nah nek itu katanya jam bukan katanya ya nek itu jam 3 di rumah itu katanya sosolokongan kata nek karena aki ibron itu kan di sawah nungguin padi yang panen yang dikulonkan belum diangkut ke rumah nek itu jam 3 itu sosolokongan sakit angen sama perut angen karena memang lambung itu kena angen ya kayak gini sosolotodan katanya ya katanya karena mama jihad itu kan gak tau lagi tidur jam 3 biasanya kan nek kalau ada sakit apa-apa suka manggil itu gak kuat gak tahan tau-taunya babah jihad itu kan selat subuh bangun dengan pagi-pagi karena kan kalau mama jihad itu babah jihad di depan TV tidurnya tuh kalau ke rumah nek mah kedengeran jadi nek nanti kedengeran pas bangun ya Allah aku tau nek nek tengok sosolotodan ibu-ibu ya Allah bangun babah jihad kak nek jangan gitu udah gak lah pokoknya nek itu udah sosolotodan yang ya Allah aku tau nek ya Allah udah sosolotodan ibu-ibu udah ininya udah putih udah pias udah pokoknya udah gak bisa dilihat apa-apa ya Allah gimana lagi ini mama jihad terus sebab udah itu cepet aja mama jihad itu telepon bidan kesitu diimpus langsung diimpus darahnya drop langsung diimpus nah dari situ tuh langsung sakit perut yang gak ada berhenti-berhentinya dua hari dua lem gak ada berhenti-berhentinya ibu-ibu dari lambung itu balik sosolotodan katanya jadi jantung tuh ada yang robek-robek kayak gitu ya itu lambung minum air asam kawak ya Allah taunya gini kata Bieno nek itu sore te minum asam kawak hah kata mama jihad ya kata babah jihad juga gini ya ne mah minum asam kawak ya Allah nek kan udah dikasih tau ya Allah bener-bener ibu-ibu mama jihad kemarin hampir-hampir kecilakan itu nek keteledoran jadi ne mah punya penyakit tapi gak mau menjaga makanan nah itu makanan lalaban itu emang favorit ya emang favorit tapi kan punya lambung daun singkong itu sebenarnya kalau penyakit lambung itu gak boleh dibesarkan kalau nek kan gak bisa bertahan dengan itu mentoknya makanan mentoknya apa yang gak enak dimakan nema daun singkong sama sambal kencur ya emang enak tapi kan punya lambung gak baik nah gitu ya bun maaf kalau mama jihad itu cara menjelaskannya itu kekeruit kayak gini memang mungkin cara mama jihad itu bicara atau menyampaikan sesuatu itu kayak gini gak bisa pelan ya Allah ibu-ibu mama jihad kemarin dua hari dua malam hampir-hampiran ya Allah ya Allah nek ibuku ya Allah ya ibu-ibu nek itu untungnya itu babah jihad itu bangun cepat jam setengah jam empat itu udah bangun karena kedengaran dan langsung selat subuh itu babah jihad itu ngeliat nek karena aki ibron nungguin pare kalau bapah jihad gak cepat bangun aduh itu nek ya Allah nah sekarang itu udah diimpus kemarin masih sakit masih belum sembuh masih belum ada perbaikan cuman impusan kemarin udah dicopot karena katanya pegal ya sudah lagi mengusumsi obat sakit perut dan juga obat lambung ya sedikit-sedikit kayak gitu gak masuk nasi dari kemarin sedikit pun cuman kemarin dipaksa saja itu minum eh makan bubur yang lembek-lembek banget ya kayak gitu ya Allah ibu-ibu penyakit lambung udah kronis banget nek itu ya kayak gitu ya bun ya ibu-ibu jadi kalau ibu-ibu juga tanya mama jihad katanya udah pindah ke gunung kok disini lagi ya niatnya mama jihad itu emang mau di gunung gitu mau ada perubah lah pinginnya tapi kalau nek sakit disini ya gimana lagi ya nah ternyata aki juga mertua itu disana lagi sakit juga bun di gunung juga susah juga babah jihad juga sekarang itu tandurnya sendiri ya karena gak mau nyuruh orang juga orang-orang pada sakit perut sekarang itu lagi musim penyakit sakit perut terus disesek nafas pusing dan irung mangpet sama gak sih di kampung ibu-ibu sedang ada penyakit kayak gitu ya Allah ya Rabbi jihad juga sakit kemarin malam itu jihad langsung sakit anggih juga sakit teh OP juga langsung kejang-kejang itu pikir waduh ya Allah kemarin mah hampir satu pasir mangah itu di banyak yang di impus ya Allah ya Rabbi lagi musim mungkin ibu-ibu ini Mama Jad itu cerita cerita ini lagi ada di Saung Mangdaom ini enak banget disini ada empang lihat nih empang di tengah-tengah ini ada Saung itu yang punyanya ada disana ayo pulang takut JJ Jayana bangun sekian dulu wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye